Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenem. RRI Sumenem, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi hadir Feni ke ruang dengar Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Apa kabar malam hari ini? Nah tentunya malam hari ini adalah malam yang dinantikan sama pendengar ya. Karena di malam-malam sebelumnya Ngobras sudah memberikan inspirasi tentunya ke ruang dengar Anda. Nah malam hari ini tidak kalah menginspirasi dan tentunya juga bisa menjadi referensi nih untuk Anda dimanapun berada, baik yang ada di rumah, perjalanan, ataupun sekarang lagi melakukan sesuatu hal. Nah tentunya di malam hari ini selain kita juga mendengarkan siaran di RRI Pro 1 Sumenem, Anda juga bisa menyimak di siaran Youtube kita di RRI Sumenem Net ya. Nah tentunya malam hari ini Feni tidak sendiri, malam hari ini Feni bersama komunitas guru penggerak Sumenem. Nah malam hari ini kita akan sapa beliau-beliau nih yang sudah hadir ke RRI Pro 1 Sumenem ya. Selamat malam Bapak, apa kabar? Baik Mbak Feni. Alhamdulillah baik ya. Iya nih, kita akan sapa dulu ke Bapak Subcipto MPD dari Gapura ya Pak ya. Iya SMA Negeri 1 Gapura. SMA Negeri 1 Gapura. Kalau domisilinya sendiri di mana Pak? Saat ini saya ada di perumahan Bukin Damai di Batuan. Oh di Batuan, siap. Perumahan baru ya Pak ya. Berarti baru berdomisili di sana? Ada sekitar 3 tahun. Beliau ini pendengar adalah Ketua Komunitas di Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Sumenem ya. Dan selanjutnya ada Bapak Ali Suroso SPD. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Tentunya nih malam hari ini juga merupakan yang dinanti-nanti juga bagi para pendengar. Karena penasaran juga nih ya sebagai Wakil Ketua yang menampingi Bapak Subcipto ya. Beliau ini sebagai Wakil Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Sumenem. Dan beliau ini juga merupakan Angkatan 5 ya Pak ya. Iya, Guru Penggerak Angkatan 5. Guru Penggerak Angkatan 5 sendiri ya. Oke. Nah Pak ini juga penasaran nih pendengar. Dari tadi kan kita sudah berkenalan dengan 2 orang pengampu istilahnya seperti itu ya. Banyak kesan dan pesan yang didapat dari seorang guru ini adalah guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa tentunya juga ya. Dan juga menciptakan suatu komunitas nih. Waktu yang di Sita juga banyak ya. Lumayan. Lumayan. Terbagi dengan tugas-tugas utama di sekolah. Terbagi. Iya. Ini juga merupakan suatu kehormatan ketika kita mengenalkan komunitas Guru Penggerak Kabupaten Sumenem. Sebenarnya komunitas ini merupakan komunitas yang seperti apa nih Pak Sucipto? Silahkan. Iya. Saya mulai dari hari ini. Nanti Pak Ali menemukan. Ini kalau kita mulai dari perjalanan bagaimana komunitas Guru Penggerak ini mulai berdiri. Jadi tentu diawali dengan perjalanan cukup panjang ya. Pendidikan Guru Penggerak untuk Kabupaten Sumenem memang ada di angkatan kelima. Meskipun sebelumnya sudah ada angkatan satu sama ada angkatan empat. Tapi secara khusus Kabupaten Sumenem mulai angkatan. Nah kebetulan kami dan saya dan Pak Ali adalah teman-teman yang lain. Ini dari angkatan kelima bersama empat puluh delapan Guru Penggerak yang lain baik di tingkat SMA, SMP, maupun SD. Nah setelah kami lulus kemudian diinisiasi oleh pengajar praktek. Nah ketika kami pendidikan sebenarnya ada tantangan setelah lulus betul-betul masih bisa jadi Guru Penggerak atau tidak. Nah gitu ya Pak ya. Ini tantangan nih. Dan kita menyadari bersama bahwa kita butuh kolaborasi, butuh belajar bersama, maka atas tujuan dan keinginan yang sama itu kemudian yang diinisiasi oleh pengajar praktek. Jadi akhirnya terbentuklah komunitas Guru Penggerak Kabupaten Sumenem yang bisa ditambahkan oleh Pak Ali. Pak Ali, mengenai yang tadi Pak Sucipto sudah jelaskan gitu ya, ini tentunya kan semua pure di angkatan kelima gitu ya? Oke, iya. Jadi dari empat puluh delapan Guru Penggerak di angkatan kelima untuk wilayah Kabupaten Sumenem ini terdiri dari SD sekitar 25 orang ya Pak Ali. Terus kemudian SMP sekitar delapan orang, terus kemudian SMA sekitar delapan belas orang gitu. Jadi anggota komunitasnya itu. Nah kami melewati suatu proses yang cukup panjang seleksinya, terus kemudian mengikuti pelatihan Guru Penggerak kurang lebih selama enam bulan ya Pak Cep. Wah, enggak gampang ya menjadi anggota komunitas ini ya. Ya, yang paling utama waktu kita mengikuti program Guru Penggerak itu bagaimana guru-guru kita itu harus diubah dulu mindset. Mindset tentang pendidikannya terutama itu. Secara garis besarnya apa nih Pak yang harus dirubah gitu? Untuk mindset yang harus kita ubah, kita kan berangkatnya itu dari, atau dasar-dasarnya dari filosofi Kihajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita itu salah satunya yang paling mendasar itu. Jadi kita itu sebagai guru itu menurut Kihajar Dewantoro itu diibaratkan sebagai seorang petani. Oh, iya. Seperti apa nih? Seperti apa nih Pak? Nah, sebagai seorang petani itu kadang-kadang kan kita menanam padi, kadang-kadang kita menanam jagung, kita menanam delai, dan sebagainya. Nah, murid-murid kita itu ternyata tidak semuanya seperti padi, tidak semuanya seperti jagung, tidak semuanya seperti kedelai. Kita harus anggap murid-murid kita itu beragam, seperti seorang petani itu. Bagaimana seorang petani merawat, kemudian mendampingi tumbuhan-tumbuhan itu agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya. Yang tumbuh seorang padi, jangan dijadikan menjadi tumbuhan jagung. Yang dia potensinya pada bidang tertentu, harus dirawat, harus dituntun, sesuai dengan minat dan bakatnya. Jangan diubah menjadi minat bakat seperti orang lain. Seperti itu. Iya, ini pendengar yang berbeda dari komunitas guru-guru yang lain. Jadi, mindset ini juga harus secara garis besar juga dipegang ya sama komunitas di guru penggerak ini ya. Iya, karena kemarin kan kita, seakan-akan kita itu harus memaksakan bahwa semuanya harus dari guru kan. Harus kita paksakan bahwa anak itu seperti yang kita ingin, yang jadinya seperti itu. Padahal pada diri masing-masing anak itu sudah ada kodrat alam yang diberikan, yang maha kuasa sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Ini suka nih pendengar, kalau punya guru seperti beliau-beliau ini gitu ya. Kalau kita ada di suatu hal yang memang kita sukanya di non-akademik, mungkin beliau-beliau ini akan terus mengembangkan bakat kita. Tidak harus gitu ya, harus, ini kamu harus pinter biologi, harus pinter kimia. Wah, ini ya. Jadi, bapak-bapak ini akan membimbing gitu di guru penggerak. Nanti seperti seorang petani ya, pak ya. Kauisional juga petani gitu ya. Merawat, menumbuhkan. Bagaimana agar bisa tumbuh subur dan kita juga bisa menjaga agar hama tidak ada di luar anak-anak itu ya, pak. Siap. Ini obrolan yang sangat menarik ya dari komunitas guru penggerak Kabupaten Sumeneb. Nanti kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana pendengar. Pastikan Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, naftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkepang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital. Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Digital. Kita pendidikan itu lulus bulan Januari, ya. Ada gelar karya di awal Januari. Tahun berapa itu, Pak? 2023. Sebenarnya di bulan Desember itu kita sudah menyelesaikan pendidikan yang selama 6 bulan. Cuma gelar karyanya pada bulan Januari. Jadi sebenarnya pada saat itu sudah ada kerangka kebentukan komunitas yang di akhir loka karya itu dibilang karyanya. Nah, pada bulan Maret 2023 kemudian kita bertemu. Di situ di awal kita menetapkan secara organisasi, membentuk komitmen komunitas ini ke depan apa yang harus kita lakukan. Nah, pada perkembangannya sekarang, kita juga sudah bertambah anggotanya. Jadi, setiap ada guru penggerak yang sudah menyelesaikan masa pendidikannya dan sudah dinyatakan lulus, itu kami ajak untuk bergabung, berkolaborasi bersama kami. Karena memang komitmen di Merdeka Belajar itu adalah yang pertama bagaimana kolaborasi itu terwujud. Jadi, tidak lagi ada... Di dalam pendidikan pun kita sudah konsepnya bukan persaingan. Jadi, kalau dulu kan kita waktu sekolah. Sekarang sudah kolaborasi bagaimana agar kita selalu setara pemahaman perutawanya. Kalau sekarang Pak Sucipto sampai angkatan keberapa nih di komunitas guru penggerak sendiri? Yang sudah lulus sekarang itu angkatan 7. Jadi, masih ada angkatan 5, angkatan 7. Jumlahnya sudah totalnya sekitar 114. Sudah banyak ya Pak ya? Sudah lumayan banyak nih di Kabupan Gersumbelab dari guru penggerak ini. Dan begitu lulus, sudah gabung di komunitas, kita punya komitmen bersama. Bahwa tidak ada lagi penjemputan embel-embel angkatan. Jadi, sudah namanya komunitas. Guru penggerak. Guru penggerak aja gitu ya Pak ya. Sudah tidak ada angkatan itu pun untuk memudahkan kita lah melakukan koordinasi. Tidak ada kota-kota. Oh ini angkatan 5, ini angkatan 7, tidak. Sudah dihapuskan kalau sudah masuk komunitas gitu ya Pak ya. Begitu juga nanti kalau angkatan 7 sudah lulus, ya kami di komunitas tetap mengajak bersama-sama untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten. Amin. Ya tentunya tugasnya tidak mudah ya Pak ya. Pak Ali, kita balik lagi ke Pak Ali nih dari Pasito gitu ya. Kita harus tanyakan juga nih dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dari komunitas guru penggerak ini sendiri apa gitu, ke depannya. Iya. Kita sebagai guru kan punya tugas utama juga di sekolah gitu. Sebagai pendidik, sebagai pengajar di sekolah yang memiliki tugas utama mengajar anak-anak kita di sekolah. Sebenarnya yang peran yang utama bagaimana saat kita mendapatkan materi-materi yang ada di dalam program guru penggerak, di situ kita bisa menerapkan mbak, bisa menerapkan. Terutama di lingkungan terkecil kita, di sekolah kita atau di kelas yang kita ampuh. Diterapkan di internal dulu ya? Di internal dulu. Karena prinsip kita itu adalah pergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, kita setelah mindset-nya berubah, kita menjadi tergerak. Terus kemudian kita bergerak bagaimana menerapkan konsep yang sudah kita terima di dalam program guru penggerak itu di sekolah. Nah, baru nanti kita akan menggerakkan ke komunitas yang lebih luas. Bisa dimulai dari komunitas sekolah dulu, sesama MAPEL, atau antar MAPEL di sekolah. Nah, terus kemudian baru ke komunitas di luar sekolah. Di antara lewat komunitas guru penggerak Kabupaten Semenem ini. Seperti, sehingga nanti harapannya teman-teman yang kebetulan belum tergabung atau belum mengikuti program guru penggerak itu, bisa berubah mindset-nya, bisa berubah pembelajarannya, mengikuti apa yang digariskan dalam transkormasi pendidikan yang ditayangkan oleh Kementerian Bukeristek itu. Dalam implementasi kurikulum merdeka, Pak Cep. Ini tantangan juga. Wah, tantangan betul. Ini kayaknya sesuatu hal yang mungkin bisa dilakukan, tapi membutuhkan waktu dan proses juga ya, Pak. Iya, terutama berbagi waktu ya, Pak Cep. Berbagi waktu dan berbagi komunikasi dengan teman-teman, karena antara satu dengan teman tugasnya di sekolah masing-masing berbeda. Kelihatannya juga berbeda-beda, tapi kita harus tetap bergerak juga, karena sesuatu dengan filosofi guru penggerak itu harus tetap bergerak dan menggerakkan. Dan itu harus muncul dari motivasi internal. Iya, benar. Bukan karena kita diminta, gitu ya. Jadi, kita betul-betul tergerak. Jadi, ada motivasi internal bahwa kita punya tanggung jawab bagaimana agar kurikulum merdeka itu bisa sukses. Sukses dalam artian, betul-betul ada implementasi, ada perubahan pembelajaran. Jadi, kalau di filosofi diajar itu pembelajaran yang berpihak kepada mulit. Jadi, yang disampaikan oleh Pak Ali bagaimana memposisikan guru sebagai... Sudah berbeda dengan konsep sebelumnya ya, Pak Cep. Berbeda, berbeda. Jadi, penilainya pun harus lebih holistik, lebih menyeluruh. Nah, nanti mungkin di tahap-tahap berikutnya ketika kita ngobrol, kita akan lebih masuk pada konsep-konsep pembelajaran. Oh, itu planning ke depannya. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini juga apa nih, Pak Suciptom? Yang pertama, setelah kita sepakat membuat komunitas, ada pertemuan rutin bulanan. Oke, pertemuannya setiap bulan ya, Pak? Dua bulan sekali. Oh, dua bulan sekali. Namanya bulanan, tapi pelaksanannya dua bulan sekali. Baik itu secara luring maupun daring tergantung dari situasi dan kondisi ya. Cuma memang kita tetap mengupayakan di luar jam dinas yang tidak mengganggu tugas utama kita sebagainya. Oke. Biasanya kita melaksanakannya hari Sabtu, Siang, untuk sebulan-sebulan. Mohon maaf, biasanya yang dibahas ini terkait dengan apa? Boleh dikasih bocoran juga? Nah, ini. Kepada mungkin bisa menjadi referensi juga bagi guru penggerak yang lain gitu. Itu apa nih juga nih yang harus ditekankan juga gitu ya dari komunitas ini gitu. Kalau di tahun 2023, kita lebih intent diseminasi program pendekar. Punyanya BBGB gitu ya. Kalau yang bisa guru penggerak itu punya program pendekar namanya Penggerak Merdeka Belajar. Di situ ada tujuh jurus yang kita diseminasikan. Luar biasa ada jurusnya juga. Iya, jurus-jurusnya untuk sukses ya Pak. Tujuh jurus sukses ya. Ada tujuh jurus dideseminasikan ya kepada teman-teman. Nah, nanti kalau berbicara jurus satu, jurus dua, nanti itu bisa kita ada waktu khusus itu. Oh, banyak ya Bu ya? Iya, waktu jurus bisa kita untuk diseminasi kepada Bapak Ibu Tumi yang lainnya ada di Kabupaten Sumeran khususnya. Banyak, cukup panjang ini kalau memang berkenan ya. Iya, kebetulan Pak Jep kemarin jurusnya apa ya? Saya jurus satu ya. Ini bukan cuma di Pencaksilat aja yang ada jurusnya ya pendekar. Dari komunitas ini juga menekankan gitu kepada para anggotanya harus mempunyai jurus gitu ya. Agar supaya tetap terus nih memberikan motivasi-motivasi tentunya dan juga dorongan-dorongan di dalamnya. Wah, oke keren. Ya, nanti kita masih akan lanjut bincang-bincangnya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas RRI Pro 1 Sumeran. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, Pak Sucipta dan juga Pak Ali dari kegiatan-kegiatannya cukup keren juga nih yang dilakukan gitu ya. Dan tentunya juga selain tadi ditekankan nih juga harus memotivasi diri gitu ya. Harus tergerak juga ya untuk bagaimana selain juga tugas kita nih mengajar, masih banyak terus belajar gitu ya Pak ya. Dan ini juga ada nih kegiatan-kegiatan yang harus dipelajari lagi gitu ya, mungkin ada planning-planning lagi nih di tahun 2024 yang tentunya akan ditekankan juga nih dari komunitas ini. Terima kasih. Sebelum Indonesia ada yang terbuka untuk umum ya, kalau di PMM cukupnya nasional. Dan ke depan kegiatan-kegiatan-kegiatan tertentu akan lebih kita tingkatkan di tahun 2024. Kemarin kalau di tahun 2023 kita lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi dan sebagai dasarnya adalah asesmen diagnostik atau asesmen awal pelajaran. Yang isi waktu itu Pak Marsuki dari SMP Satu Kalian, nanti juga Bu Ida Yati dari SMP Satu Kalian. Nanti teman-teman yang lain tentu juga akan bergantian berbagi praktik baik. Nah di tahun 2024 nanti kita akan lebih intent pada konsep berbagi praktik baik. Praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah masing-masing kita berbagi. Ini tujuannya juga untuk pengelolaan kita bersama dalam pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Kami sebagai guru penggerak juga mendapatkan pesan dari BBGB Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama berkolaborasi bagaimana agar pengelolaan kinerjaan di PMF itu bisa sukses terlaksana. Jadi guru-guru penggerak harus menyediakan waktu ketika diminta untuk membantu teman-teman berkolaborasi dengan teman-teman minimal di sekolah masing-masing. Jadi di sekolah masing-masing ditekankan juga dan ketika di komunitas sudah siap gitu ya untuk memberikan sedikit presentasinya. Presentasinya banyak juga boleh. Terutama berbagi praktek itu. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di dalam program guru penggerak itu. Eh program guru penggerak itu. Terus kemudian dipraktekan di sekolah masing-masing saat kita mengampu itu kan mesti ada kelemahan, ada kelebihannya, ada refleksinya, ada evaluasinya. Nah itulah yang kita sharing, kita bagi kepada teman-teman untuk berbagi praktek baik gitu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan itu memang bermanfaat bagi anak-anak itu. Karena konsepnya kan kita di dalam kurikulum penggerak itu, di kurikulum merdeka itu kan harus muaranya itu kepada anak semuanya. Berbihan kepada anak-anak semuanya, kepada siswa. Jadi itu kita sharingkan, kita bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelajaran di kelas. Itu kita bagi kepada teman-teman yang mungkin belum melaksanakan praktek baik itu di dalam pembelajarannya. Seperti itu Mbak. Ini mungkin juga ada harapan nih di dalam komunitas ini tentunya. Kedepan seperti apa nih Pak Sucipto yang diharapkan gitu dari ketua komunitas juga nih bagi para anggota di komunitas ini? Menyandang kelar guru penggerak itu sebuah amat lah ya. Yang mau dibilang berat, ya berat. Tapi ketika kita terus melakukan aksi nyata, melakukan praktek baik, Insya Allah beban itu tidak akan terasa. Nah apa harapannya, jadi saya menggunakan konsep air mengalir. Bahwa air itu akan mengalir dari atas, dari tekanan yang tinggi ya, di bawah. Maka kita balik, janganlah kita berharap orang lain percaya kepada kita. Maka yang perlu ditanamkan, bagaimana kita berbuat, bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita tubuhkan, bisa kita tunjukkan untuk kemaduan pendidikan, sehingga orang lain percaya kepada kita. Jadi kita jangan pernah berupaya agar, ayo kamu percaya ke saya, enggak usah. Buktikan bahwa kita percaya, sehingga orang lain tidak percaya. Dan itu konsep yang memang harus kita kembangkan. Yang kedua, setiap apapun yang kita lakukan, selalu akhiri dengan refleksi. Nah sekarang konsep dalam kurikulum merdeka itu refleksi itu penting. Karena pengalaman tanpa refleksi itu sia-sia. Refleksi tanpa belajar akan tersesat. Ini suatu kata bijak juga nih ya. Selain juga sumbang sisaran gitu ya, dan harapan dari Pak Sucipto nih, luar biasa. Bapak berarti bekerja sepenuh hati berdua ini gitu ya. Tentunya ini sangat diharapkan juga untuk perkembangan-perkembangan di komunitas guru penggerak. Tentunya nanti harus bagi-bagi lagi gitu ya informasinya. Dan ini mungkin lagi satu kata ya, yang terkait dengan refleksi. Dua hal yang jangan dilupakan. Apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Jangan pernah nyari apa yang kurang. Dan komunitas insya Allah akan ditingkatkan selalu ya. Apa yang perlu ditingkatkan. Jadi apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Dalam refleksi gitu. Nah jadi kalau di sebelumnya kita melakukan kritik, mencari mana yang kurang, kita jangan dibiasakan. Karena dalam kurikulum merdeka itu refleksi itu dua hal itu. Apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Mungkin Bapak Ali ada yang mau ditambahkan nih. Kalau saya, kami itu sebagai pendidik. Tentunya yang kita hadapi itu kan anak-anak yang berbeda zaman sebenarnya. Ini salah satunya itu. Maka kita harus terus belajar itu. Mengubah, menyesuaikan diri dengan perkembangan anak-anak sekarang itu. Karena beda zaman sekali, zaman kita. Zaman apa Pak, sepul lempung sekarang, sekarang generasi Z. Kalau kita tidak merubah paradigma itu atau misalnya metode taktik pembelajarannya. Sesuai dengan pesennya anak-anak yang sekarang. Ya kita nggak akan diterima oleh anak-anak. Beda dunia kelihatannya. Zamannya sekarang kan apa, yang abadi itu perubahan. Perubahannya. Jadi kita harus berubah. Kita jangan alergi dengan perubahan. Hari ini mungkin karena datanya baru 10, kebijakan kita seperti ini. Mungkin 2 jam lagi, data itu sudah berubah. Sudah berubah ya Pak ya. Jadi jangan pernah alergi dengan perubahan. Dan perubahan itu harapannya untuk teman-teman mengajar yang lain ya Pak. Jangan alergi dengan perubahan ya. Tentunya di komunitas ini tetap upgrade dan update ya. Oh iya lah. Nah nanti untuk informasi-informasi selanjutnya masih ditunggu nih. Di ngobrol bareng komunitas ya. Baik, terima kasih Bapak. Sudah main-main ke studianya RR21 dan sudah berbagi informasi dan referensi juga ya. Di ngobrol bareng komunitas di komunitas guru penggerak Kabupaten Sumenep ini yang anggotanya sudah mencapai 48 ya. Dan sekarang di 114 ya. Oke, hingga angkatan ke-7 ya Pak ya. Ya, betul. Baik. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Saya juga terima kasih. RRI sudah memfasilitasi kami. Kami berharap ini terus berkelanjutan untuk kepentingan dunia pendidikan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh inspiratif? Kita ikuti ngobras. Ngobrol bareng komunitas. Bersama Pro 1 RRI Sumenep. Terima kasih telah menonton!